Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi kali ini kita akan membahas cara mengupas kabel atau cara menggunakan tangkupas kabel nah di kabel ini ada dua bagian bagian isolator yang luar ini atau yang terdiri dari karet ini kemudian bagian kabelnya tembaganya yang sebagai konduktor kalau kita mengupasnya menggunakan tangkupas biasa seperti ini atau kita menggunakan gunting kita harus hati-hati kalau kelewat bisa putus semuanya antara isolator bagian luarnya dengan tembaganya jadi putus sekaligus kita gunakan alat yang sesuai ini tangkupas kabel disini ada lubang-lubangnya menyesuaikan ukuran kabelnya jadi kalau sudah sesuai kira-kira ukurannya sudah sesuai kita tidak perlu lagi ragu-ragu kita tekan saja ini masukkan kita tekan maksimal maksimal sekalipun kabelnya bagian dalamnya tembaganya atau yang kita sebut konduktor tadi tidak akan terputus jadi yang memotong hanya bagian luarnya saja seperti ini jadi hasilnya lebih rapi nah itu dulu dari saya kurang lebihnya mohon maaf sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati